Stefani Pandia masih menemani Anda di Kompas Sumut, saudara manajemen PSMS Medan secara resmi mengenalkan tiga pemain yang sebelumnya merumput di Liga 1 Indonesia. Kedatangan tiga pemain ini diharapkan mampu membawa PSMS lolos ke Liga 1 musim depan. Tiga pemain anyar PSMS Medan masing-masing, Jaduk Arya Aragani, David Arianto, dan Hanis Sagara Putra dikenalkan langsung oleh manajer PSMS Medan di Markas PSMS di Stadion Kebun Bunga Kota Medan. Untuk Jaduk Arya Aragani, David Arianto didatangkan dengan status bebas transfer, sedangkan Hanis Sagara Putra berstatus sebagai pemain pinjaman dari Bali United. Manager PSMS Medan mulia di menjelaskan bahwa ketiga pemain yang baru didatangkan ini diharapkan mampu memperkuat PSMS Medan untuk mengarungi Liga 2 yang akan bergulir Oktober mendatang. Kita melengkapi sekuat kita yang sudah ada, sehingga kita fokus kepada pertandingan. Tidak ada lagi kita ingin mengambil pemain. Dengan kehadiran tiga pemain anyar ini, tim berjuluk Ayam Kinantan ini diharapkan mampu lolos ke Liga 1 pada musim depan. Terima kasih telah menonton!